hai oke teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat story atau video pendek di YouTube ya jadi kita bisa nih membuat semacam story ya di YouTube silahkan teman-teman ikuti tutorial berikut ini kalau ingin tahu caranya buka aplikasi YouTube-nya buka aplikasi YouTube-nya kemudian teman-teman sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman bener langsung bisa pilih shorts atau teman-teman kali ini saya akan berbagi tentang mindset ya sebuah mindset yang sangat membantu saya ketika saya menghadapi berbagai macam masalah ada ada shorts-nya ini yang sudah terbaru teman-teman ada menu shorts di bawah ini lalu klik shorts-nya nanti teman-teman langsung pilih kamera yang ada di atas ini nah selanjutnya teman-teman bisa tambahkan suara klik tambahkan suara ah teman-teman karena ini tutorial YouTube saya pilih yang no copyright musik kemudian teman-teman bebas sih sebenarnya kemudian teman-teman pilih NRG kadi akan mengekspor nah ini sudah masuk di sini sudah tanda ikon musiknya sudah ada judulnya ya kemudian disini ada beberapa pengaturan ada timer ada sesuaikan ada putar balik kecepatan bisa teman-teman sesuaikan sendiri ya se tergantung selera dan kebutuhan nah untuk mau mulai merekamnya teman-teman ya tinggal klik ini tanda rekamnya tanda merah klik saja nah sehingga dia akan di sini teman-teman bisa bisa sesuaikan mungkin ada yang mau dipotong dan disini musik awalnya bisa dimulai dari mana gitu ya pilih selesai bisa tambahkan teks disini dan bisa tambahin nilai di bahasa kalau perlu ya urutan waktu kalau teman-teman ini kegiatan apa gitu ya sama halnya dengan mengupload video di YouTube lah ya disini buat judul olahraga pagi biar sehat mungkin ya dan disini ada pribadi atau mau dipublish gitu ya dan kalau sudah pengaturannya sudah diatur sesuai kebutuhan teman-teman pilih upload kalau kita lihat di koleksi di video anda nah disini sedang proses pengupload oke sampai langkah ini teman-teman sudah berhasil membuat story atau short video ya di YouTube semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe nya dari saya cukup sampai jumpa di tutorial kita selanjutnya jangan lupa jaga kesehatan pakai masker selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati